Pemirsa pembukaan Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Jambi 2024 berlangsung meriah. Sebab dihadiri 2.800 orang Kader PKK dari semua tingkatan. Untuk itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestinar Haris, mengapresiasi semangat luar biasa para Kader PKK sebagai inspirasi dan pemberi informasi tentang gerakan-gerakan yang dilakukan PKK dalam melayani masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 kembali dilaksanakan. Yang dipusatkan di F Garden, Rabu 24 April pagi. Agenda rutin tahunan ini sangat ditunggu-tunggu oleh Kader PKK. Ajang Jambore Kader PKK ini menghadirkan Kader PKK Kabupaten Kota, Kecamatan hingga Desa dengan jumlah lebih kurang 2.800 orang dengan berbagai pelaksanaan kegiatan yaitu lomba masak, lomba defile, lomba cerdas cermat, lomba cuci tangan, kemudian bazar UMKM dari seluruh PKK seprovinsi Jambi. Hasil lomba ini nantinya akan dikirimkan mewakili Jambi untuk mengikuti Jambore Kader PKK tingkat nasional di Solo. Namun, yang terpenting adalah kegiatan Jambore Kader PKK ini selain ajang silaturahmi antar para kader, juga untuk menginspirasi dan saling menguatkan, sebab lomba hanyalah penyemangat untuk menambah inovasi-inovasi para kader PKK. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidhar Haris, dalam kesempatan itu mengapresiasi semangat dan antusias luar biasa yang ditampilkan seluruh Kader PKK dalam Jambore PKK tingkat Provinsi Jambi ini. Oleh karena itu, Hesnidhar Haris mengimbau kepada Kader PKK teruslah mengabdi sebagai pelopor gerakan perubahan yang totalitas dan ikhlas menjadi Kader PKK demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Kita lihat antusiasnya luar biasa. Jadi, Jambore ini juga adalah kesempatan kita untuk menyampaikan informasi-informasi tentang PKK, tentang apa gerakan yang harus mereka lakukan dalam melayani masyarakat. Karena pada prinsipnya, Kader PKK adalah pelayan masyarakat. Mereka adalah penyampaikan bergembira. Kader PKK adalah penyeru kebaikan. Kader PKK adalah motivator. Kader PKK adalah penyampaikan perubahan. Karena itu, kami mengingatkan Kader PKK untuk totalitas dan ikhlas menjadi Kader PKK. Lebih lanjut, Hesnidhar Haris menambahkan, untuk mengapresiasi kehadiran Kader PKK, pihaknya akan menghadirkan artis Ibokrota di malam penutupan Jambore Kader PKK tingkat Provinsi Jambi, sekaligus pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK 2024. Rian Chen Chen, Cik TV, Pelaporkan. Rian 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 Chen, Cik TV, Pelaporkan.